Pasar Arjusari terbakar, sedikitnya 33 bedak terdampak kebakaran. Lapa diantaranya hangus di lahap api. Pemerintah kabupaten setempat pun menyiapkan langkah pemulihan, yaitu perbaikan kios yang rusak. Pasca kebakaran tim dari Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdagna Kerpacitan terlihat datangi kembali lokasi kejadian. Mereka melakukan pemantauan dan pencatatan inventaris yang alami kerusakan akibat kebakaran. Hal itu dilakukan karena beberapa kerusakan tidak terlihat dalam patuan sebelumnya. Pihaknya juga melakukan pemantauan aktivitas di Pasar Arjusari pasca kebakaran. Hingga saat ini, bantuan yang akan diberikan kepada para pedagang yang terdampak masih didiskusikan bersama pemerintah daerah dan menunggu hasil penyelidikan dari tim Inavis Polda Jawa Timur untuk menentukan besaran atau jenis bantuan yang akan diberikan. Berdasarkan pantauan tim di lapangan, sejumlah pedagang masih mengalami trauma serius. Bahkan satu di antaranya menjalani perawatan di salah satu puskesmas. Untuk langkah selanjutnya apa yang akan diambil Pak? Untuk gagang yang terjambat ini, apakah disiapkan Pak? Sementara kami masih dikoordinasi dengan Pak Bupati, dengan Pak Bupati, kami masih mengusahkan langkah-langkah yang terbaik. Sehingga tidak membutuhkan kejolak di para korban itu sendiri. Karena selama ini masih ada satu korban yang shock, belum bisa ditemui karena dia mengalami tujuh bedak yang terbakar. Dan itu pun barangnya baru diisi sore-nya. Sore, Pak Jawa Asas baru diisi, Pak Jawa akhirnya kebakaran. Makanya terjadi shock. Apakah sudah dilakukan asas ini, Pak, terhadap kerugian? Belum, belum bisa. Kami menunggu dari pihak kepolisian juga. Nanti dari Polda, kita biar rekomfirmasi, kemudiannya biar sama. Jadi tidak bencang-gancang, nanti biar menentukan dalam pihak kepolisian. Seperti diberitakan sebelumnya, 8 kiosk ludes terbakar pada minggu kemarin. Namun berdasarkan pendataan dinas perdagangan, jumlah bedak yang terdampak sebanyak 33 bedak. Rinciannya, 13 bedak rusak parah, 3 diantaranya los kosong, dan 17 bedak atapnya mengalami kerusakan. Omi Wardah melaporkan.